Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel ini kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana pentingnya sebuah formula atau rumus pada Excel yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan dan penghitungan data jika data tersebut dihitung secara manual keakuratannya itu sangat rendah dan apabila kita menggunakan formula yang ada pada Excel itu tingkat keakuratannya sangat tinggi jadi saya menyarankan kita menggunakan atau pengelolaan data itu menggunakan formula yang ada pada Excel ada beberapa trik dan cara bagaimana mempermudah suatu pekerjaan pada Excel jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar saya lebih semangat dalam memberikan pembelajaran dan berbagi pengalaman baik pada kesempatan kali ini kita buat dulu proyek pekerjaan berupa tabel disini saya akan membuat sebuah tabel nilai pengelolaan nilai beberapa mata pelajaran yang paling disarankan yang paling disarankan yaitu ketika dalam pengelolaan data yaitu menggunakan Excel contohnya dalam menjumlahkan kita bisa menggunakan sum memberikan rata-rata yaitu dengan menggunakan average untuk menghasilkan nilai min yang ketiga kita ingin mendapatkan nilai tertinggi dengan menggunakan formula max atau maksimum dan nilai terendah dengan menggunakan formula min atau minimum baik sambil menunggu proyek tabel datanya diselesaikan banyak beberapa kalangan menganggap bahwa suatu pekerjaan dengan menggunakan formula Excel itu sangat susah tapi seandainya kita mau belajar insya Allah beberapa tahapan dalam formula Excel itu akan bisa dipahami dan bisa membantu kita dalam suatu pekerjaan baik untuk tahap pertama kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan hasil dari penjumlahan nah disini sudah terbentuk data ya untuk mendapatkan nilai badu semua mata pelajaran kita simpan di jumlah kursor kita simpan di jumlah kemudian kita sum klik sum pada auto sum blok semua mata pelajaran yang milik badu kemudian kita tinggal enter nah sudah terlihat kemudian bagaimana dengan murid yang lain kita cukup menyimpan kursor kita pada badu ya simpan kursor kita pada badu kemudian tarik dari sudut bawah kanan drag ke bawah nah itu nilai sudah terlihat bagaimana untuk mendapatkan jumlah ke bawah kita auto sum kemudian sum simpan di jumlah kemudian kita enter itu untuk mata pelajaran PAI untuk mendapatkan rata-rata pun sama kita simpan kursor kita di rata-rata kemudian kita klik auto sum dan klik average itu untuk mendapatkan rata-rata bloks pelajaran PAI semua siswa kemudian kita enter sangat mudah nanti akan terlihat nilai rata-ratanya kemudian untuk mendapatkan nilai tertinggi simpan kursor kita di nilai tertinggi nilai PAI kemudian klik max pada auto sum kemudian kita enter sama untuk nilai terendah pun kita simpan kursor kita di PAI nilai terendah kemudian klik auto sum kemudian kita cari min kemudian kita blok semua siswa dari 1 sampai 5 kemudian kita enter bagaimana mendapatkan nilai pelajaran yang lain itu sangat mudah ya untuk PLKN sampai IPS kita cukup blok nilai PAI dari jumlah sampai terendah kita blok kemudian kita drag ke sebelah kanan nilai PKN sudah terlihat kemudian untuk pelajaran yang lain sama kita tinggal mendragnya atau menariknya ke sebelah kanan sampai nilai IPS itu muncul itu nilai jumlah rata-rata tertinggi dan terendah sudah dapat terlihat kemudian kita akan menambah menu pada sebelah kanan yaitu nilai rata-rata untuk setiap anak dari 10 mata pelajaran bagaimana cara mengisinya sebelum mengisi ada beberapa yang belum beres nanti kita nah ini kita drag dulu ya untuk mendapatkan nilai rata-rata contoh kita seorang anak yaitu BADU kita klik di rata-rata BADU nomor 3 kemudian kita klik average pada autosum blog mata pelajaran PAI sampai ke IPS kita enter untuk mendapatkan rata-rata yang lain kita cukup blog dari nilai rata-rata yang sudah didapat kemudian kita drag ke bawah itu sangat mudah jadi saya sarankan untuk mendapatkan rata-rata itu bukan dengan menggunakan rumus sama dengan jumlah dibagi 6 pelajaran bukan alat-alat baik-baiknya menggunakan average kemudian blog semua mata pelajaran itu saja mungkin beberapa tips dan tips dasar bagaimana cara pengoperasian Excel untuk mempermudah pengelolaan data terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa pada tutorial berikutnya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya